Montenegro adalah sebuah negara yang terletak di Eropa Selatan. Tepatnya berada di negara Balkan dan berbatasan dengan Laut Adriatic di Selatan. Kroasia di Barat, Bosnia dan Herzegovina dan Serbia di Utara. Dan Albania di Selatan sebagai ibu kota negara adalah Podgorika. Montenegro salah satu wilayah di Eropa Selatan, negara ini termasuk baru di dunia, dulunya masih bernama Yugoslavia. Hasil sensus 2011 menunjukkan bahwa Montenegro memiliki 620.029 warga. Montenegro adalah negara multi etnis di mana tidak ada kelompok etnis yang paling mayoritas. Montenegro memiliki luas wilayah sekitar 13.812 km persegi dengan total populasi mencapai 610.000 jiwa pada tahun 2020. Kota utama Montenegro adalah ibu kota Podgorika dengan penduduk 139.000. Dahulunya, bekas ibu kota kerajaan adalah Cheninje. Podgiroka merupakan ibu kota resmi negara Montenegro sekaligus kota terbesar yang ada di Montenegro. Sedangkan pusat kebudayaan dan warisan sejarah berlokasi di kota Cheninje. Negara Montenegro memiliki bendera yang memiliki warna merah dengan garis tepi emas dan lambang negara ini di tengah-tengahnya. Bendera ini merupakan salah satu bendera yang termuda di dunia. Bendera Montenegro resmi diadopsi pada tanggal 13 Juli 2004 kemudian disahkan dengan undang-undang pada 22 Oktober 2007. Lambang Montenegro secara resmi diadopsi pada 12 Juli 2004 oleh Parlemen Montenegro. Lambang ini juga muncul pada bendera nasional. Lambang ini baru diatur oleh konstitusi pada 2 Oktober 2007. Di negara Montenegro, musim panas biasanya pendek dan hangat, musim dingin biasanya pendek dan menyenangkan, dan umumnya hujan dan mendung sepanjang tahun. Iklim dan cuaca rata-rata di Montenegro sepanjang tahun paling tinggi adalah 10 derajat Celcius dan paling rendah adalah minus 1 derajat Celcius. Pakaian tradisional Montenegro masih digunakan sampai sekarang terutama sebagai pakaian pesta dan upacara. Kostum rakyat pria dipertahankan dengan sangat ketat. Begitu pula dengan pakaian tradisional untuk wanita. Bahasa Montenegro adalah bahasa varietas yang distandarisasikan dari bahasa Serbia-Koasia yang digunakan oleh etnis Montenegro. Dan juga sekaligus bahasa resmi dari negara Montenegro. Euro dan denar Yugoslavia adalah mata uang yang resmi dari negara Montenegro dan UNMIK memungut pajak dan mengelola aturannya, kompletitas kehubungan politik Serbia dan Montenegro. 1 euro setara dengan 16.410 rupiah. Islam di Montenegro adalah agama terbesar kedua setelah agama Kristen Ortodok di Timur. Menurut perkiraan BF Recher Center, pada tahun 2020, ada sekitar 130.000 warga Montenegro atau 20% memenuhi agama Islam. Kita beralih ke kuliner. Di sini ada buzara kuliner khas Montenegro yang sangat dicintai di sepanjang kesusir ini. Dimasak menggunakan kerang, udang dicampur dengan saus merah atau putih. Saus merah biasanya dibuang menggunakan anggur merah, belang tomat, tumbuh, dan rempah-rempah. Kalian tidak akan menemukan makanan teh kue seperti McDonald di Montenegro. Tetapi kamu akan melihat di hampir semua sudut, Cevap di Sicas menjual cevapi, sosis kecil yang terbat dari daging babi dan sapi. Berikutnya ada e-sport seca adalah versi sundai panggang yang terbaik dari versi balkan. Daging yang digunakan biasanya daging sapi muda, domba atmu kambing, dipanggang perlahan dengan kentang, wortel, bawang, serta tomat, dan sejumput paprika di bawah kuda logam yang menutupi dengan batu barang. Kuliner spesialis kawasan pesisil Montenegro adalah black risotto atau risotto hitam yang sangat terkenal karena terbuat dari tinta cumi-cumi. Risotto hitam juga memiliki cita rasa yang melisat karena memakai anggur putih. Objek wisata di Montenegro pertama yang wajib dikunjungi adalah bay of kotor. Kotor terletak di tepi laut yang menyimpan beragam persona wisata yang sayang untuk diluatkan. Tempat terbaik untuk menikmati keindahan kotor adalah dari atas pastil. Keindahan dan keunikan arsitektur dari setiap sudut Montenegro memang tidak bisa diragukan lagi, di mana salah satu buktinya berada di Peras. Peras merupakan salah satu objek wisata di Montenegro yang wajib Anda kunjungi. Tempat yang satu ini bisa dikatakan sebagai objek wisata di Montenegro populer dan menjadi andaran di Montenegro. Sveti Stefan sebenarnya merupakan sebuah daratan yang dihuni oleh masyarakat melayang sejak abad ke-15. Montenegro juga dikenal dengan pantainya yang sangat indah. Salah satu lokasi terbaik untuk menikmati keindahan pantai yang ada di Montenegro adalah Ulcin. Untuk menikmati keindahan pantai yang ada di Ulcin bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu menaiki menara atau berjalan kaki menuncuri pantai. Itulah informasi tentang negara Montenegro, kita beralih ke negara berikutnya. See you next video, bye-bye.